kaca Sabah 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 Semunan Audi Udah sip, order Gila ya kita makan berempat aja plastiknya segini banyak ya Ini kotak stereofoam kalau kena benda panas Itu tetap aja toksin dari plastiknya itu pindah ke makanan Jadi sebenarnya berbahaya ya Sendok-sendok plastik semua Ini adalah sampah yang kita hasilkan hanya dari makan siang barusan Yang kita pakai kurang dari sejam Dan apabila ini dibuang ke alam, ini akan mencemari lingkungan selama ratusan tahun Di episode Pulau Plastik kali ini kita akan melihat apakah rumah makan bisa berubah menuju nol sampah Saya Gede Roby, sudah 20 tahun saya bersama band saya Nafi Kula Berawal dari Pulau Bali, musik telah membawa kami berkeliling Indonesia Bahkan keliling dunia untuk mengkampanyekan isu-isu global Seperti korupsi, penebangan hutan, perubahan iklim, dan sampah plastik Kenapa isu plastik penting buat saya? Karena ketika saya bercermin kembali ke kampung halaman saya sendiri di Pulau Bali Ternyata sampah plastik sudah meraja lelah dan mengancam Tidak hanya keindahan, namun juga kearifan dan kesucian Pulau Bali Isu sampah dan plastik sebenarnya bukan hal yang baru Tapi karena masih sedikit orang yang peduli Maka hal ini menjadi darurat Dan waktunya untuk beraksi adalah sekarang Atau Bali akan menjadi Pulau Plastik Terima kasih telah menonton! Bersambung Halo Win Woyh, apa kabar Om? Baik, apa kabar? Baik, baik, baik Baik, baik Ngobrol, ngobrol, bentar bisa ya? Bisa, bisa Aku dan teman-teman ini sedang meneliti tentang sampah plastik Oke Bisa nggak kita bedah tempat sampah yang ada di masjid? Kita lihat langsung, ayo, ayo Kita jalan bareng Iya, oke Rob Ini total semua Aktivitas, bisnis dalam sehari Selama ini Produksi sampah yang paling banyak itu adalah sampah organik Ada plastik nggak lebih dari 40% Ini kita bongkar-bongkar dulu yuk Saya tertarik untuk misalkan mana yang organik Ini mungkin botol-botol plastik di sini Iya, oke Ini dari supplier ya? Iya, dari supplier Kita beli dengan kemasan plastik Datangnya sudah dibungkus plastik? Iya, sudah dibungkus plastik Kemudian ada tambahan penggunaan plastik dari tamu yang take away Take away Take away itu apa aja nih plastik-plastiknya keluar? Take away sebenarnya jauh lebih banyak plastiknya Pertama kreseknya tas plastik Oke Kemudian dari tempat makanan juga kita masih pakai box plastik Kemudian untuk sendok dan garpunya masih pakai plastik Plastik Stroh plastik juga ada Stroh plastik itu ada di dalam packagingnya Ada di dalam packagingnya Nah ini satu order ya? Iya Kira-kira dalam satu hari satu outlet itu mangsi berapa order? Kurang lebih 30 Itu berarti satu bulan 900 Iya Satu tahun itu lebih dari 10 ribu ya? Lebih lebih dari Itu baru satu outlet? Satu outlet Oke Kalau stroh satu bulan mungkin bisa sampai 5 ribu stroh kita setahun Buat training karyawan bagus sih Ya jadi sebelum diterima kerja di mangsi disuruh misain sampah dulu Boleh Wah jadi setelah dipisah kelihatan banget ya Dan apabila ini tergabung ini sudah pasti akan berakhir DTPA Tetapi Jika ini sudah dipilah di hulu Apakah yang mengambil sampah ini petugas dari banjar dan dari desa sudah mendapatkan edukasi yang sama Untuk pengelola sampah ini Itu yang saya belum tahu Salah satu permasalahannya kita kan yang kita tahu adalah TPA itu sudah overflow Sudah terlalu sudah mau dibawa kemana lagi gitu kan Saya sepakat kalau misalnya dengan pengurangan sampah dari hulunya sendiri itu bisa mengurangi sampah yang akan lari ke DTPA Apalagi ini sampah plastik Sebenarnya gini Larangan menggunakan sampah plastik Kami sangat mendukung Iya Di industri Tapi tolong berikan juga kami solusi apa yang bisa kami gunakan Mangsi hanyalah satu dari ribuan tempat makan dan minum yang ada di Pulau Bali Sekarang saya akan mengintip sampah-sampah di kawasan Genteng Biru Kota Denpasar Seandainya saya pemulung Adakah sampah plastik yang bisa saya selamatkan untuk di daur ulang? Semakin di dalam isinya semakin mengerikan Ini ada lapisan plastiknya ini kotanya Jadi sangat susah di recycle karena dia bergabung antara lapisan kertas sama lapisan plastik Ini lagi bahan yang Sering kali ini menjadi salah satu masalah Popok bayi Semuanya akan lebih memudahkan kerja pemulung seperti saya Itu apabila bahan-bahan yang bisa di recycle dipisah saja tidak dicampur Jadi saya tidak perlu mengobrak-abrik tempat-tempat sampah yang ada di sini Dan semua sampah-sampah yang tidak dipilah ini Itu dibuang ke TPS di sini Dan nantinya dari sini akan berakhir di TPA Atau lebih parah lagi Terbuang ke sungai atau di lautan Dan sampah-sampah ini termakan oleh ikan-ikan Dan akhirnya balik lagi ke meja makan kita Dan bisa kita lihat bahwa Sedotan adalah benda yang ada di seluruh tempat sampah yang ada di warung-warung Sedotan plastik Pasti ada sedotan plastik Di pantai ini saja Kurang dari 100 meter Radius 100 meter Dan kurang dari 5 menit Saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak Karena bentuknya yang kecil Seringkali ini dianggap sepele Bahkan pemulung saja Enggan untuk memungutnya Karena tidak memiliki nilai ekonomis Dan banyak tempat daur ulang di Bali tidak menerimanya Padahal kita cuma pakai ini untuk menyeruput minuman kurang dari 5 menit Dan habis itu kita buang Dan seringkali Sampah-sampah plastik ini berakhir di lautan Ini menjadi ancaman yang sangat serius terhadap satwa-satwa langka Khususnya penyu Dalam mitologi Hindu Bali Bedawang Nala adalah seekor penyu raksasa yang membawa seluruh dunia di punggungnya Namun realitanya Kelangsungan hidup penyu-penyu di bumi ini terancam punah oleh sampah plastik Khususnya penyu-penyu di bawah Oh man Menunjukkan saya Menunjukkan saya Saya ingin Oh Tuhan Itu hanya menyerang Nah teman-teman sebelumnya terima kasih banyak sudah ikut berkumpul dalam kegiatan kita sore hari ini Ada banyak sedotan bambu yang sudah disumbangkan untuk kita bisa kasih ke warung-warung Jadi kita siap ya Ayo Ibu Ibu, Tiang Evi Dari Namanya Komunitas Trasi Evo Ini Rubi Ia Nah kita ini ada ajakkan kepada masyarakat Untuk bersama-sama kita mengurangi sampah plastik Terutama sedotan Kalau Ibu setuju kita akan memberikan sedotan bambu sebagai pengantinya Wartanya ini habis dapat dari mana? Ini kan tidak langsung dikasih, terus dibuang. Jadi ibu bisa pakai ulang. Mengganti sedotan plastik dengan sedotan alternatif yang bisa dipakai berkali-kali adalah awal perubahan, bukan akhir. Untuk membebaskan Bali dari darurat sampah, masih banyak PR kita untuk mengurangi timbulan sampah, bahkan kalau bisa sampai nol. Konsep nol sampah atau yang juga dikenal sebagai Zero Waste, sangat sejalan dengan falsafah Trihita Karana, yaitu keharmonisan dengan alam, dengan manusia, dengan pencipta. Untuk prakteknya, salah satunya dapat kita jumpai di restoran Zero Waste pertama di Indonesia. Hai Roddy, apa kabar? Ini kenalin teman saya, Trisna, dia manajernya Bepasih di Ubud. Bepasih di Ubud. Bepuning, Windu, Bepangsi Coffee, pemilik. Ijen ini sebenarnya program service, kan? Makanya semua di area disini kita menggunakan cetotan bambu, tidak menggunakan seluruh plastik lagi. Sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan plastik. Kalau nol plastik, mungkin tidak mungkin. Tapi mengurangi, mendekati service. Oke, nah dari supplier itu gimana caranya dirimu memanage? Berapa yang datang kan biasanya sudah berbentuk plastik. Kita sebisa mungkin untuk kerjasama dengan supplier-supplier disini, sayur itu menggunakan plastik, kan? Sekarang kita tidak mau, kalau mereka tidak mau tidak menggunakan plastik, kita akan cut. Apa yang mereka lakukan biasanya untuk mengganti plastik? Dia pakai keranjang. Keranjang? Keranjang misalnya bawang, sayur dia pakai keranjang semua. Oke. Disini kita ambil lagi, kita tahu di keranjang. Keranjang lagi. Kita kerjasama sama WS Collector, dia juga minta bayaran untuk mengambil sampah. Yang penting kita bisa memberi mereka betul plastik, plastik bersih, dia mereka sudah dapat keuntungan dari itu. Dia mengambil sampah itu, dia mengambil duit sebenarnya. Iya, iya. Banyak WS Collector tidak menginginkan duit, tapi cuma menginginkan sampah-sampahnya itu. Iya. Terus kalau sampah organik, si mbaknya bisa membuat kompos secara kecil mungkin di tempatnya. Itu bisa menggunakan biaya begitu besar. Jadinya sampah organik kita 100% tidak TPA. Program-program ini bagus-bagus sekali. Apa yang dilakukan pertama kali? Apakah pemilihan sampahnya atau mengganti bahannya yang dulu? Sebenarnya kalau umpan di bahan sama pemilihan sampah itu berbarengan tidak yang mana duluan sih. Sama saja. Tapi yang pertama kami lakukan di sini adalah sosialisasi. Pertama sih adalah sosialisasi yang penting. Karena di sini ada ke-stab. Oh ke-stab. Menyamakan persepsi semua terhadap sampah. Karena di sini ada 600 stab. Dan kita sudah bisa mengontrol semua. Kontinu sih, bukan cuma sekali. Bukan cuma sekali, tidak bisa sekali. Berarti berjalan terus. Kini saatnya kita menerapkan apa yang kita pelajari dari restoran Zero Waste pertama di Indonesia. Mungkinkah Mangsi menjadi restoran Zero Waste yang kedua? Nah ini yang pipet-pipet plastik seperti ini. Bisa kita ganti. Kita ganti. Nah ini dia. Ini solusinya. Ini kertas. Ini bambu. Ini dari silikon. Silikon. Ini dari stainless. Ini juga gampang dibersihin. Pakai, bisa masuk tas. Berikutnya adalah? Botol. Botol plastik. Iya. Ini kayaknya kita ganti sama refill aja kali ya? Iya bisa. Refillnya kan bisa ada di sebelah situ kan? Ada. Jadi pengunjung tidak pakai botol plastik lagi? Tidak pakai botol plastik lagi. Dan mereka bisa refill. Mau di cart atau gratis mungkin terserah manajemennya. Nah kalau untuk gini, kalau untuk packaging yang take away. Nah ini yang plastik-plastik ini. Ini bisa digantiin sama yang ini nih. Wah. Taraan. Jadi apa bedanya? Serupa tapi tak sama ya? Iya. Kalau ini kan ada lapisan plastiknya ya. Ini agak susah di daur ulang. Oke. Nah ini namanya bagas. Bagas. Ini kisaran harganya antara seribuan sampai 3.800. Iya. Masih terjangkau ya? Masih terjangkau. Sebenarnya gak jauh-jauh. Memang sedikit lebih mahal tapi gapnya gak begitu jauh benar. Nah ini bahannya terbuat dari ampas tebu. Nah biasanya kan kemarin ada sendok-sendok plastik tuh. Iya. Ini ada alternatif pilihan nih. Ada alternatif lagi. Wah keren. Ini satu paket pisau, sendok, dan garpu ini sekitar 1.500. Untuk tas kresek. Tas kresek. Nah ini susah. Ini kan bawahnya kayak gimana kan? Kalau pesanan biasanya kan pakai gojek atau ada yang anterin itu. Tas kresek ini salah satu ancaman bagi lautan. Ancaman bagi kita. Kita bisa gantikan dengan... Ada solusinya juga? Ada. Dengan tas dari kertas. Ini kalau kita beli di tempatnya bikin, ini sekitar 3.000. 3.000. 3.000 rupiah per tas. Tas. Nah tapi kalau seandainya kita langganan koran dan mau lipat-lipat sendiri, mungkin lebih murah ya? Jauh lebih murah. Dan untuk beberapa alternatif lainnya misalnya kayak yang beli banyak gitu bisa pakai besek tuh. Besek tuh kayak gini nih. Oh ini. Ini kayak bungkus tape. Ini value-nya murah banget. Dan ini kan limbah bambu sebenarnya kan? Karena ini bagian perut-perutnya kan yang akan terpakai. Ini di pasar tradisional masih banyak yang buat. Ini contoh kecilnya. Kalau ada yang gede juga. Jadi bisa isi ini 4. Ikat. Iya. Oke. Wah. Ternyata solusinya sebenarnya sudah ada. Betul. Hanya informasi aja yang belum kesampaian ya. Benar. Oke lengkap sudah perjalanan kita. Jadi misi sejalan, lingkungan berjalan. Misi lingkungan juga berjalan. Betul. Dan itu sesuai dengan Tri Takarana kan? Iya. Cocok. Kita peduli pada manusia, ekonomi. Iya. Kita peduli pada alam. Alam. Dan dengan melakukan keseimbangan antara alam dan manusia, kita sudah berbakti. Iya. Kepada pencipta. Iya. Karena kita memelihara ciptaannya. Iya. Setuju Rob. Mantap bro. Oke. Tidak hanya rumah makan. Kita pun sebagai konsumen juga patut menerapkan zero waste dalam keseharian kita. Kalau mau sehat, diet itu bukan hanya mengurangi konsumsi junk food, tapi juga mengurangi junk atau sampah, terutama plastik. Berikut tips-tips untuk diet plastik. Satu. Bawa rantang dan tas sendiri untuk membeli makanan yang mau dibawa pulang. Dua. Bawa botol air minum sendiri yang bisa diisi ulang dan dipakai berkali-kali. Tiga. Bawa gelas tumbler atau termos sendiri untuk membeli kopi atau minuman lainnya. Empat. Empat. Bawa sedotan sendiri atau tolak sedotan plastik setiap kali memesan minuman. Lima. Dan bila Anda sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap saja ada plastik yang tidak bisa dihindari, pastikan untuk memilah sampah di rumah. Peluang hidup tukik-tukik ini adalah satu banding seratus. Artinya, dari setiap seratus ekor anak penyu yang dilepaskan ke laut, hanya satu yang bisa bertahan hidup sampai dewasa. Umur penyu bisa sampai ratusan tahun jika dia bertahan hidup di dalam ekosistem yang sehat. Ketika bedawang nala sang penopang bumi punah, maka semua kehidupan di bumi ini pun akan musnah. Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, terutama sampah plastik, agar tidak sampai mencemari lautan, agar kita bisa memberi peluang hidup bagi tukik-tukik kecil ini. Dengan adanya Pergub No. 97 tahun 2018, tas kresek, sedotan plastik, dan kemasan styrofoam sudah dilarang di seluruh Pulau Bali. Mari bersama-sama kita mendukung peraturan ini, dan membawa Bali selangkah lebih maju menuju nol sampah. Sampah 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax